Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berhasil menyelamatkan 3 ekor kucing yang terjebak dalam pipa saluran air dan selat tembok di 2 lokasi berbeda. Petugas harus membongkar tembok untuk mengevakuasi kucing. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi 3 ekor anak kucing yang terjebak di dalam pipa saluran air di Jalan Bakti II, Gang Haji Jawan, Pasar Bu, Jakarta Timur. Petugas mencari titik keberadaan ketika anak kucing menggunakan ponsel. Setelah ditemukan, petugas memotong ujung pipa dan mengeluarkan anak kucing dengan cara mendorongnya menggunakan alat selang Auroflat Bag. Secara perlahan, akhirnya petugas berhasil menyelamatkan 3 ekor anak kucing tersebut. Namun, satu di antaranya sudah dalam kondisi mati lantaran tercepit di dalam pipa yang berbentuk letter L. Evakuasi dilakukan setelah pemilik rumah mendengar suara kucing dan menghubungi petugas Damkar. Di lain tempat, Damkar juga menyelamatkan kucing yang terjebak di sela-sela tembok di Jalan Haji Siun, Ceger, Jipayung, Jakarta Timur. Petugas harus membongkar tembok karena posisi kucing sulit dijangkau. Kucing sudah menghilang selama 5 hari. Pemilik kucing yang mengetahui kucing yang terjebak di sela tembok menghubungi petugas Damkar. Dalam proses evakuasi, 4 personel pemadam kebakaran beserta alat perlengkapan dikerahkan ke masing-masing lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, melaporkan.